Intro Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Masih gabut? Sama dong? Oke, di video kali ini saya bakal memberikan rangkuman alur cerita film bergenre action berjudul Two Guns yang dijamin seru banget dibintangi dua aktor populit saya yaitu Mark Wahlberg dan Denzel Washington Film akan bercerita tentang dua orang yang ditugaskan menyusup ke dalam partil paling berbahaya di Meksiko Namun ada lucunya guys Motok lanjutannya? Oke, tanpa berlama-lama lagi dan let's go! Intro Inilah dua tokoh kebanggaan kita yaitu Robert Bobby Trance dan Marcus Stickman Keduanya sendiri memiliki sebuah misi penting guys Stickman dan Bobby berpisah, Stick ke restoran Sedangkan Bobby pergi ke sebuah bank dan kalian pasti tahu dia akan apa Pastinya bukan mau buka rekening tabungan Dengan berdali ingin membuka kotak penyimpanan Bobby sebenarnya memiliki tujuan khusus ke sana Sehingga dia berdua dengan Stick yang tugasnya memantau keadaan Sembari mempelajari situasi Tapi hal penting disini adalah Stick maupun Bobby tidaklah akur guys Untuk perkara memesan makanan pun Mereka perlu saling berdebat satu sama lain Karena menurut Bobby kondisi bank sasarannya sepi maka misi akan segera dilaksanakan guys Misinya mentebuk lah Dan inilah dua senjata Satu minggu sebelumnya Stick dan Bobby mengunjungi seseorang bernama Papi Greco Yang merupakan pemimpin kartel berbahaya di Meksiko Bukan tanpa alasan Mereka sedang melakukan bisnis Dan memang sudah akrab dengan Papi Greco sendiri Saat sedang menunggu dipanggil itulah Alangkah shocknya Bobby mengetahui bahwa Rekan mata-mata mereka yaitu Little Toro Ternyata sudah di Bengal guys Tapi Bobby tetap stay cool Biar gak ketahuan dong ya Terlihat kalau Bobby dan Papi Greco Sudah seperti rekan bisnis lama Transaksinya sendiri adalah Bobi memberikan banyak paspor yang disini saya gak ngerti untuk apa Dan dia meminta imbalan Narco Boy dari Papi Greco Namun mengejutkannya Greco hanya memberikan uang tunai saja dan ini aneh Kayaknya Papi Greco gak mau langsung memberikan Narco Boynya Karena bisa saja dijebak padahal memang ingin dijebak guys Karena tidak ada kesepakatan Uang dikembalikan dan Bobby bilang Besok ajalah kalau Yu sudah punya barangnya Sedangkan di luar Stick yang memang memiliki perangai ugal-ugalan Mengajak anggota kartel disana Karena tidak becus dalam menembak ayam Ya sebenarnya gak salah Karena Stick notabene-nya sangat jago Dalam meng-shoot sesuatu Tak lama kemudian Bobby mengajak Stick untuk pergi Karena tahu bahwa Little Toro telah tewas Namun sebelum pergi Stick ingin menunjukkan keahliannya Di perjalanan Stick malah mengajak Bobby Untuk merampak uang milik Papi Greco Di banknya yaitu Tri Krasus Tujuannya tentu Karena uang tersebut sangat berharga Bagi Greco Dan disinyalir berjumlah 3 juta dolar Namun tentu saja Seperti biasa Mereka berdebat akan hal itu Bobby bahkan bilang Aku gak peduli kalau kamu ketangkep Tapi ya begitulah Stick yang orangnya ugal-ugalan Tidak peduli hal itu Sampai di perbatasan Ketika ditanya petugas Ngapain di Meksiko Dia malah jawab Berburu burung puyuh Lantas Stick nambahin Baru lihat neneknya serangan jantung Goblok memang Dan ya Mereka malah ditahan petugas Karena hal tersebut Mereka diintrogasi terpisah Bobby dengan seorang kepala D.I.E. Bernama Jessup Tapi saya kasih tau Kalau sebenarnya Bobby itu Agen D.I.E. Sedangkan Stick diintrogasi Petugas bernama Debbie Tapi jangan salah Stick sendiri tidak tahu Menahu kalau Bobby Agen D.I.E. D.I.E. Sendiri adalah semacam aparat Yang membidangi masalah norkoba Tentu saja Jessup dan Debbie adalah Rekan Bobby Yang langsung menanyakan Bagaimana misinya Bobby katakan Kalau transaksi gagal Karena barangnya tidak ada Papi Greco Soalnya tidak memberikannya Disitulah Jessup Menganggap Bobby Sudah terlalu jauh Dan gagal dalam Tugasnya mendekati Papi Greco Namun Bobby bilang Dia butuh waktu Karena misinya sedikit lagi Akan berhasil Sehingga atasannya tersebut Memberikannya kesempatan lagi Untuk mengatasi Pimpinan kartel itu BTW mereka dibebaskan ya guys Nah besoknya Bobby mendatangi Stick Untuk membicarakan Mengenai merampok bank Milik Papi Greco Langsung saja Dirinya mengatakan Setuju akan perampokan tersebut Kepada Stick Disinilah mereka Tanpa fikir panjang Gaskin ke misinya Dimulai dengan Memata-matai rumah Milik Papi Greco Yang memang pola Kegiatannya sudah bisa ditebak Sehingga memudahkan Duo E dan ini Mengetahuinya Mereka lalu Mengikuti anak buah Greco Menuju ke banknya Saat sampai Mereka bagi tugas Dimana Bobby akan Pergi ke bank Dan Stick melakukan Aksinya di restoran Sembari memantau keadaan Malamnya Bobby beristirahat Karena misi akan Dijalankan besok Sebelumnya Dia sudah bertemu Debbie Untuk datang Pukul 3 Bersama aparat Lainnya Dan menangkap Stick sebagai Alibi Di lain sisi Disinilah Identitas Stick Akhirnya diketahui Dia adalah Anggota Nevisial Amerika Serikat Yang ditugaskan Untuk menangkap Papi Greco Perintah mengenai Merampok uang 3 juta dolar Sendiri Datang dari Atasannya Berama Queens Yang meminta Operasi Dijalankan dengan Rapi Dan Bobby Juga harus Diatasi Karena prioritasnya Hanyalah uang Dari bank tersebut Senjata juga Sudah disediakan Untuk misi Stick besok Jam 3 Kurang Mereka sampai Di bank Bermodalkan Senjata Dan topeng Mereka langsung Menawan polisi Penjaga Yang ada Di sana Sehingga Misi Tidak Akan Terganggu Semua Orang Di dalam Bank Disuruh Tiara Guna Memudahkan Mereka Mengawasi Keadaan Dan Situasi Bobby Bertugas Menjaga Dan Menuruh Semua Orang Diam Sedangkan Stick Bertugas Mengambil Uang Yang Sudah Menjadi Misinya Untuk Membuka Kotak Penyimpanan Digunakan Sebuah Bom Karena Tentunya Kotak Kotak Tersebut Terkunci Rapat Dan Mereka Sudah Memperkirakan Jika Jumlahnya Hanya 3 Juta Saja Uang Siapa Berarti Namun Karena Biar Tidak Kelamaan Semua Uang Diambil Dan Bobby Juga Merasa Aneh Ketika Diluar Karena Debbie Dan Aparat Lain Yang Sudah Dijadwalkan Tiba Tapi Tidak Ada Di sana Bobby Dan Stick Lalu Berhenti Di Menembak Tangan Bobby Dan Dia Pun Terus Syukur Stick Pun Akhirnya Melihat Lencana Anggota Dia Milik Bobby Dan Dia Terheran Heran Tahu Hal Itu Langsung Saja Dirinya Pergi Dari Sana Meninggalkan Sang Rekan Sendirian Di Tempat Lain Seorang Agen CIA Mendatangi Bank Tadi Kalian Tahu Kenapa Ternyata Ada Sangkut Pautnya Uang Di Bank Tersebut Dengan Kepentingan CIA Sehingga Otomatis Uang Yang Bobby Dan Stick Ambil Bukan Hanya Uang Papi Greco Sementara Itu Stick Sampai Di Merkasnya Bersama Uang Hasil Rampokan Tak Lama Atasannya Datang Untuk Memberikan Selamat Padanya Setelah Dihitung Nominal Uangnya Adalah Sekitar 43 Juta Dolar Uangnya Sendiri Akan Disimpan Di Pangkalan Angkatan Laut Namun Sang Atasan Tiba-tiba Marah Karena Ternyata Stick Tidak Membunuh Bobby Padahal Perintahnya Jelas Ketika Misi Selesai Bobby Harus Dihabisi Tapi Sama Stick Malah Dibiarkan Hidup Di Gurun Mereka Lalu Ingin Kembali Ketempat Dimana Bobby Ditinggalkan Untuk Memastikan Keadaannya Tapi Tidak Semudah Itu Ferguson Bobby Ternyata Berhasil Berjalan Kaki Dan Menghentikan Kendaraan Yang Kebetulan Lewat Disana Dia Pun Mengancam Pengendaranya Dan Kabur Untuk Pergi Agar Tidak Terlacak Stick Dan Timnya Stick Dalam Masalah Sekarang Queen Kecewa Berat Karena Bobby Ternyata Tidak Berada Di Tempat Yang Berarti Dia Berhasil Kabur Disinilah Stick Sadar Bahwa Dia Akan Ditangkap Namun Gak Se-easy Itu Don Stick Akhirnya Bisa Kabur Membawa Mobil Atasannya Memang Mantap Sekalilah Babang Kita Satu Ini Bobby Sendiri Datang Keseorang Dokter Hewan Untuk Mengobati Lukanya Alasannya Adalah Jika Dia Datang Ke Dokter Di Rumah Sakit Takutnya Akan Ketauan Misinya Selama Ini Guys Rawan Gitulah Lagi Pula Dokter Hewan Bernama Kenny Ini Sendiri Juga Teman Lamanya Ditambah Bobby Mengancam Kenny Yang Jualan Barang Terlarang Malamnya Bobby Mendatangi Debbie Dan Menanyakan Kenapa Terlambat Datang Kebang Saat Dia Beraksi Kemarin Debbie Tentu Beralasan Bobby Dan Stick Pergi Terlalu Cepat Sehingga Dia Tidak Sempat Menangkap Stick Bobby Lantas Bilang Kalau Debbie Harus Membantunya Menemukan Uang Tersebut Sekaligus Stick Debbie Mengiakan Namun Dia Buru-buru Pergi Karena Memang Akan Bertemu Pacarnya Berama Harvey Tujuan Pertama Bobby Adalah Menuju Apartemen Stick Saat Masuk Itulah Sudah Seperti Tebakan Kita Bahwa Rekannya Itu Tidak Berada Disana Spontan Saja Bobby Tau Kalau Stick Sedang Mempermainkannya Karena Dia Sendiri Berada Di Atap Gedung Lainnya Memegang Senjata Untuk Menembak Bobby Disini Sebenarnya Masih Miskomunikasi Guys Karena Baik Bobby Maupun Stick Belum Bisa Saling Percaya Dikarenakan Tidak Mengetahui Identitas Satu Sama Lain Saat Sedang Asyik Berbicara Malah Datang Anak Buah Queens Kesana Yang Tentu Memburu Stick Dia Pun Memberikan Arahan Kepada Bobby Agar Kabur Dari Tempat Itu Karena Juga Tidak Pasti Bobby Akan Dihabisi Oleh Anak Buah Queens Stick Dan Bobby Bisa Kabur Guys Temenan Mereka Ini Sebenarnya Di Tempat Lain Atasan Bobby Yaitu Jaseb Didatangi Oleh Agensi CIA Yang Menanyakan Soal Uang Mereka Karena Tentu Jaseb Pasti Tau Dikarenakan Dia Adalah Atasan Bobby Tak Lama Dari Itu Kebetulan Sekali Bobby Mendatangi Rumah Jaseb Dan Sudah Seperti Kita Tau Bakal Terjadi Perkelahian Bahkan Jaseb Yang Berusaha Mengambil Senjata Ditembak Oleh CIA Di Sana Bobby Sekarang Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Selain Menuruti Semua Kemauan Agen CIA Tersebut Karena Bobby Ini Menghadapi Hal Tersebut Karena Mug Bobby Tidak Kunjung Memberikan Informasi Dimana Uangnya Agen Itu Membuat Skenario Seakan-akan Bobby Yang Membunuh Atasannya Sehingga Dia Diberikan Kesempatan Untuk Menemukan Dimana Uangnya Karena Jika Tidak Bobby Akan Membusuk Di Penjara Esoknya Bobby Mendatangi Kediaman Papi Greco Untuk Meminta Kejelasan Uang Siapa Itu Sebenarnya Yang Ada Di Bank Kemarin Tentu Saja Papi Tidak Menjawabnya Dan Tiba-tiba Malah Datang Mobil Gendeng Yang Datang Langsung Saja Stig Memasukkan Papi Kedalam Mobil Secara Paksa Dan Disini Lagi-lagi Bobby Dan Stig Malah Berdebat Soal Siapa Yang Menangkap Papi Duluan Haduh Haduh Bakuhantam Mereka Pokoknya Udah Kayak Anak Kecil Gelut Lah Orang Berdua Ini Karena Capek Begitu Terus Akhirnya Stig Dan Bobby Berhenti Dan Disinilah Stig Terus Terang Mengenai Siapa Dirinya Disanalah Mereka Saling Curhat Perihal Orang-orang Yang Memburunya Akibat Uang 43 Juta Tersebut Sekarang Mereka Bekerja Sama Dan Tanpa Fikir Panjang Membawa Papi Greco Untuk Di Introgasi Lebih Lanjut Tempatnya Sendiri Berada Di Garasi Rumah Debbie Padahal Debbie Ini Gak Tau Kalau Stig Dan Bobby Kesana Disinilah Keterangan Papi Sangat Mengejutkan Dia Bilang Bahwa Uang Di Bank Tersebut Adalah Milik CIA Yang Digunakan Sebagai Pembayaran Oleh Papi Karena Menggunakan Pesat Badan Intelijen Tersebut Untuk Melewati Perbatasan Tentunya CIA Meminta Jata Dari Semua Kartel Yang Ada Di Meksiko Dan Sekarang Nyawa Bobby Dan Stig Dalam Bahaya Bahkan Debbie Yang Datang Dan Mengetahui Kelakuan Rekannya Itu Geleng Geling Kepala Karena Bisa Bisanya Menculik Pimpinan Kartel Tersebut Dimana Membuat Keselamatan Bobby Stig Dan Dirinya Terancam Stig Lantas Disuruh Untuk Memeriksa Keadaan Papi Greco Dan Nampak Ada Yang Datang Ke rumah Itu Namun Bisa Disadari Oleh Stig Dan Tiba Tiba Muncul Seseorang Sehingga Terjadilah Menuju Mobil Untuk Kabur Dari Tempat Itu Secepat Mungkin Mobil Mereka Ditabrak Oleh Gerombolan Anak Buah Papi Greco Dan Ternyata Debbie Telah Menghilang Kemana Ya Bobby Dan Stig Ditawan Oleh Papi Di Markas Tepatnya Di Sebuah Kandang Ayam Disini Masih Saja Keduanya Berdebat Dan Berbeda Pandangan Mengenai Siapa Yang Salah Tak Lama Kemudian Mereka Dibawa Menghadap Papi Yang Sudah Tidak Sabar Memukul Kedua Orang Ini Karena Ingin Balas Dendam Akibat Kejadian Semalam Namun Ya Baik Bobby Mampun Stig Sama Sekali Tidak Takut Dengan Si Papi Greco Ini Bobby Atau Uangnya Ada Dimana Karena Si Papi Percaya Percaya Saja Perkataan Bobby Akhirnya Dia Dan Stig Bisa Selamat Ya Ngibul Ngibul Dikit Lages Di Lensisi Papi Juga Ditekan Dan Diancam Oleh Agensi IE Kotor Tersebut Untuk Menemukan Uang Mereka Karena Jika Tidak Maka Kartel Milik Papi Akan Dilenyap Dari Muka Bumi Bobby Stig Dilepaskan Dan Mereka Diberi Waktu 24 Jam Untuk Segera Menemukan Uangnya Karena Jika Tidak Debi Yang Ternyata Ditawan Akan Dihabisi Dan Mereka Berdua Juga Bernasib Sama Baik Bobby Mampun Stig Harus Bergegas Secepat Mungkin Karena Selain Waktunya Hanya Sedikit Keberadaan Uangnya Juga Belum Diketahui Secara Pasti Lokasinya Mereka Berdua Diangkut Menggunakan Truk Dan Melewati Lintasan Yang Tidak Biasa Karena Keduanya Adalah Buronan Dan Riskan Jika Lewat Melalui Perbatasan Biasa Mereka Sampai Di Sebuah Parkiran Mobil Dan Bobby Heran Karena Ternyata Stig Pun Tidak Yakin Kalau Uangnya Berada Di Markas Angkatan Laut Amerika Karena Setau Dia Yang Mindainnya Bukan Dirinya Kaget Dong Bobby Karena Stig Kayak Label Gitu Mereka Lalu Mencuri Mobil Yang Alah Jelek Banget Nanggung Juga Kenapa Nggak Ambil Yang Bagusan Stig Bersama Bobby Kemudian Mendatangi Seseorang Yang Pernah Menyimpan Senjata Kepada Stig Dia Butuh Peralatan Untuk Masuk Ke Markas Angkatan Laut Karena Tentu Untuk Nekat Melakukan Kerusaha Tersebut Butuh Stig Menuju Ruangan Laksamana Di Sana Tujuannya Untuk Membeberkan Segala Kebusukan Komandannya Yaitu Quince Dan Semua Kejadian Eden Tersebut Untuk Bobby Dia Ke Ruangan Quince Untuk Ambil Uang Namun Ternyata Setelah Mendengar Keterangan Dari Stig Sang Laksamana Mengatakan Tidak Mau Ikut Campur Karena Akan Merusak Reputasi Angkatan Laut Hanya Dari Kelakuan Segelintir Prajurit Bahkan Laksamanannya Menghukum Stig Dan Mengusirnya Seperti Tidak Tahu Apapun Di Sisi Lain Bobby Berhasil Sampai Di Ruangan Quince Karena Berangkasnya Dikunci Membuat Bobby Memaksa Quince Membukanya Dan Disinilah Fakta Terkuak Bahwa Ternyata Quince Ini Adalah Harfi Pacar Debbie Yang Pernah Ditemunya Di Hotel Dulu Alias Selama Ini Debbie Kong Kali Kong Menjebak Bobby Dan Stig Hanya Untuk Di Peralat Bahkan Saat Berangkas Dibuka Uangnya Juga Tidak Ada Disana Quince Bilang Bahwa Uangnya Sudah Disimpan Debbie Dan Digunakan Untuk Kesenangan Mereka Berdua Saat Bobby Dan Stig Sudah Dihabisi Namun Tiba Tiba Bobby Nyamar Menggunakan Seragam Angkatan Laut Dan Tidak Ada Satupun Yang Menyadari Dirinya Mantabak Sekalilah Di Jalan Tiba Tiba Bobby Ditelepon Oleh Papi Greco Yang Bilang Bahwa Dia Sudah Telat Bobby Gagal Dan Debbie Akan Dihabisi Namun Bobby Tetap Meyakinkan Bahwa Dia Mendapatkan Uangnya Namun Papi Sudah Tahu Jika Bobby Hanya Berbohong Dan Dor Debbie Telah Menghadapi Yang Kuasa Kembali Ketokor Rakan Stig Mereka Berdua Kebingungan Karena Angkatan Laut Untuk Menghabisi Papi Greco Dan Queens Dengan Menjebaknya Sedangkan Bobby Menuju Ke Motel Milik Debbie Kebetulan Dia Pernah Kesana Dahulu Dan Saat Memeriksa Kamarnya Voila Ditemukanlah Uang 43 Juta Tersebut Langsung Saja Bobby Nelfon Agen CIA Kemarin Dan Bilang Dia Akan Kasih Uangnya Dengan Jaminan Bobby Bersih Dari Semua Kasus Dan Bisa Hidup Tenang Esoknya Stig Mengundang Papi Greco Karena Dia Bilang Punya Uangnya Stig Diam Diam Juga Mengundang Queens Dengan Tawaran Yang Sama Alias Dia Ingin Mengandu Domba Papi Greco Dan Queens Rumitnya Lagi Malah Datang Helikopter CIA Kesana Sehingga Makin Rumit Permasalah Ini Ternyata Oh Ternyata Yang Mengundang CIA Adalah Bobby Dengan Membawa Mobil Penuh Uang Bobby Lantas Menyerahkan Kunci Mobilnya Karena Sudah Dijamin Bisa Pergi Namun Pesta Baru Saja Dimulai Teman Teman Stig Berhasil Menembak Jatuh Helikopter Karena Memang Dia Sangat Ahli Dalam Menembak Menembak Semua Apa Banteng Nah Keluar Semua Dan Membuat Suasana Kandang Jadi Rame Saat Menyisir Lokasi Stig Dan Bobby Harus Head to Head Dengan Queens Dan Agen CIA Tersebut Sekarang Kondisi Jadi Sulit Kerjasama Yang Apik Dari Stig Dan Bobby Guys Emang The best Lah Mereka Ini Dan Mereka Berdua Ini Tak Lupa Mendatangi Papi Greco Yang Sakaratul Maut Dan Langsung Saja Menembak nya Saat Keluar Tak Lupa Mereka Berdebat Seperti Biasa Bobby Kemudian Balas Dedam Ke Stig Dengan Menembak Kakinya Soalnya Dulu Dia Pernah Ditembak Stig Di Lengan Guys Ya Guyunan Saja Sebenarnya Esok Esok Kedua Orang Ini Kembali Merencanakan Merampok Bank Lagi Guys Namun Disini Stig Kaget Bahwa Ternyata Tidak Semua Uang Senilai 43 Juta Dolar Kemarin Dilenyapkan Bobby Alias Masih Ada Yang Disimpan Dan Film Pun Selesai Oke Guys Begitu Saja Alur Film Tugans Yang Mantab Lah Duit Dua Aktor Favorit Saya Ini Tidak Mengecewakan Juga Oke Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Dan Bye Bye